Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kali ini saya ingin memperjelas lagi cara untuk mempercepat Windows 10. Karena di dalam video kemarin, masih banyak warga digital yang memperdebatkan, sebab masalah yang dihadapi belum selesai. Perlu kalian ketahui bahwa Windows 10 merupakan sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Windows 10 sendiri merupakan sistem operasi komputer pribadi yang juga dikembangkan oleh Microsoft sebagai dari keluarga sistem operasi Windows NT. Windows NT adalah sebuah sistem operasi 32-bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Nah masalah yang sering dihadapi oleh pengguna Windows 10 yaitu kadang sistem operasi ini menjadi lambat setelah beberapa bulan install atau setelah beberapa bulan membeli laptop baru. Windows 10 lambat karena beberapa faktor. Antara lain, karena terdapat banyak sampah yang menumpuk. Sampah tersebut biasanya ada karena bekas instalasi Windows Update yang tidak dihapus. Kemudian karena kita sering memakai mesin pencarian seperti Chrome untuk YouTube, download film dan lain sebagainya. Dan yang paling parah ketika kita main game online, sampah-sampah tersebut akan disimpan oleh sistem, dan bisa hilang kalau kita menghapusnya secara manual. Kali ini saya akan membantu menghapus sampah-sampah tersebut. Tolong tonton video ini hingga akhir, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tolong ikuti tutorialnya secara runtut dari awal hingga akhir. Langkah pertama yaitu, buka run dengan cara klik logo Windows di keyboard plus R kemudian ketik. Temp. Setelah itu klik enter. Setelah muncul folder temp, tugas kita yaitu menghapus semua file yang ada di dalam folder temp tersebut, karena semua file yang ada di dalam folder tersebut merupakan sampah. Untuk menghapus seluruh file tersebut yaitu dengan cara klik CTRL plus A kemudian pilih delete. Jika muncul kotak dialog seperti ini, silahkan kalian centang kemudian klik skip. Langkah kedua yaitu, buka run dengan cara klik logo Windows di keyboard plus R kemudian ketik. Persen temp persen. Setelah itu klik enter. Setelah muncul folder persen temp persen. Tugas kita yaitu menghapus semua file yang ada di dalam folder persen temp persen tersebut, karena semua file yang ada di dalam folder tersebut merupakan sampah. Untuk menghapus seluruh file tersebut yaitu dengan cara klik CTRL plus A kemudian pilih delete. Jika muncul kotak dialog seperti ini, silahkan kalian centang kemudian klik skip. Langkah ketiga yaitu, buka run dengan cara klik logo Windows di keyboard plus R kemudian ketik. Prefix. Setelah itu klik enter. Setelah muncul folder prefetch. Tugas kita yaitu menghapus semua file yang ada di dalam folder prefetch tersebut, karena semua file yang ada di dalam folder tersebut merupakan sampah. Untuk menghapus seluruh file tersebut yaitu dengan cara klik CTRL plus A kemudian pilih delete. Jika muncul kotak dialog seperti ini, silahkan kalian centang kemudian klik skip. Langkah keempat yaitu, buka Windows Explorer. Buka Local Disk C. Buka Windows. Buka Software Distribution. Buka Download. Kemudian hapus semua file yang ada di dalam folder tersebut, karena semua file yang ada di dalam folder tersebut merupakan sampah. Untuk menghapus seluruh file tersebut yaitu dengan cara klik CTRL plus A kemudian pilih delete. Oh iya kelupaan. Jangan lupa hapus seluruh file recycle bin dengan cara klik kanan recycle bin kemudian pilih empty recycle bin. Langkah kelima yaitu, buka C-Cleaner. Jika kalian belum punya, bisa download di kolom deskripsi. Setelah C-Cleaner terbuka kemudian klik Analis. Setelah proses analis selesai klik Run Cleaner. Setelah proses analis selesai kita menuju ke menu Registry, kemudian klik Scan for Issues. Setelah proses scan selesai. Kemudian klik Fix Selected Issues. Jika kalian ingin aplikasi C-Cleaner bekerja otomatis. Kalian bisa menyamakan settingan Smart Cleaning C-Cleaner seperti milik saya. Langkah ke enam yaitu, buka Windows Explorer. Klik kanan Local Disk C. Pilih Properties. Pilih Menu Tools. Kemudian pilih Optimize. Setelah muncul kotak dialog Optimize, kalian analis dan optimize seluruh Local Disk yang ada. Jika kalian ingin optimize bekerja otomatis. Kalian bisa setting Schedulet Optimization dengan cara klik Change Settings. Dan ubah frekuensinya menjadi Daily. Kemudian klik OK. Langkah ke tujuh yaitu, buka Windows Explorer. Klik kanan Local Disk C. Pilih Properties. Kemudian klik Disk Cleanup. Kemudian klik Cleanup System Files. Tunggu proses scanning sampah selesai. Setelah itu klik OK dan Delete Files. Tunggu hingga selesai. Waktu penghapusan menyesuaikan sampah yang ada di PC kalian. Jika waktu penghapusan cepat berarti sampah di PC kalian dikit, begitu pun sebaliknya. Jika kalian sudah mengikuti tutorial dan kinerja Windows masih lambat. Berarti masalahnya ada di error sistem Windows. Jika terjadi masalah seperti itu silahkan kalian install ulang Windows 10-nya. Dan jika setelah install ulang masih lambat, berarti masalahnya ada di harddisk-nya. Jika kalian ingin PC kalian semakin cepat, ubah harddisk kalian menjadi SSD. Kalian bisa gunakan SSD merek VGEN untuk harga murah. Sandisk untuk harga sedang. Dan Samsung untuk harga mahal. Semakin mahal harga SSD semakin cepat operasi sistemnya. Pokoknya gak nyesel deh kalian ganti SSD. Tapi walaupun pakai SSD sampah di operasi Windows tetaplah ada. Untuk menghapus sampah tersebut kalian bisa kembali buka video ini. Dan agar mengantisipasi terjadi black screen, walaupun sebenarnya gak bakal terjadi black screen. Sebaiknya jika kalian ingin menghapus sampah-sampah Windows. Sebaiknya restart dahulu Windows 10 dan matikan jaringan internet. Black screen terjadi ketika Windows update sedang berjalan menginstal sistem baru dan kita menghapus salah satu dari instalan Windows update tersebut. Tapi tidak usah khawatir, jika terjadi black screen. Kalian hanya perlu menunggu Windows update bekerja mendownload dan menginstal otomatis file yang hilang. Nah jika kalian terbantu, mohon klik tombol like dan subscribe ya. Agar channel ini bisa lebih berkembang dan terus berkarya. Jika masalah kalian belum terselesaikan, silakan tinggalkan komentar di video ini.